Halo, selamat datang kembali di video Alipraza Ciri-ciri lo beli di Grahatamia itu tidak ada Setau gue ya, produk-produk di Grahatamia itu tidak ada Label SNI kayak gini, gak ada Tapi meskipun kayak gitu, karena ini produk luar negeri ya Lo lihat gak ada tulisan SNI sini, gak ada cuy Beda ya, gak ada Dan ini gue beli 6 bulan yang lalu Harganya Rp. 165 Kenapa begitu? Karena Mini 4WD ini tuh udah dapet dinamo Nah, perbedaannya yang pertama adalah bahan plastiknya cuy Bahan plastik Tami original yang zaman dulu ini Ini gue beli yang VS ya Jadi, lu bisa lihat nih ya Nih, lu bisa lihat nih Nih bahan plastik Tami original yang zaman dulu Bisa dibilang ini belum upgrade ya Karena masih dibilang ringkih Masih ada kemungkinan untuk patah kalau ditabrak sama Tami original yang lain Ini udah terbentur beberapa kali Ini masih bertahan ya Ya, masih bagus lah performanya ya Daripada yang KW-KW Ya kan, masih ini Cuman, kenapa gue bilang kayak gitu ringkih Ya, Tami jaman dulu Nih, lu bisa lihat nih Ini akar Lakangnya VS Udah patah cuy Patah karena kelontang Kelontang terus Nah Sementara yang ini Wah, ini mah udah tahan banting coy Ini Bahan plastiknya kalau gak salah ABS resin Ya Kayaknya udah karbon loh Karbon masa kayak gini Beda sih kan Pokoknya ini ABS resin Bahan plastiknya nih Ini Oh iya, kalau lu Kalau misalnya gue salah nih Kalau dalam pengucapan bahan plastiknya Lu silahkan kalau komentar Tapi lu ketik dulu durasinya berapa ya Oke Di durasi berapa Gue salah Ngomong Oke Lu bisa lihat nih ya Ini Tami yang zaman sekarang ya Perbedaannya nih Nih Tuh Bengkok gak? Kagak lah bro Kalau Produk pemainan buatan Jepang ini Bisa dibilang Ada kemajuan Ya kan Karena Semakin kesini tuh Semakin keras Pahan plastiknya Ini namanya M-Asasis Yang dimana dia Dinamonya Berada di tengah-tengah Jadi dinamonya tuh Ada double shaft Ya kalau ini kan cuma single shaft Ya kan Kalau ini double shaft Nah Perbedaan yang kedua Kalau lu beli Tamiya Klasik jaman dulu Nih lu baca nih Requires Tipe 130 motor And Two Oke Nih Nih lu baca ya Poin pertamanya Requires Tipe 130 motor Nah Berarti lu kudu Beli dinamo Beli dinamo Mabuchi lah Paling gak Secara terpisah Berarti gak dapet dinamo Ya kan Dan Ini Saya sudah Punya dinamonya Mabuchi Ya Jadi semuanya full original Tidak ada yang KW Roller pun masih Bawang tamnya Dan ini roller Yang harusnya ditaruh belakang Malah ditaruh samping Nah Setelah menggunakan Dinamo Mabuchi ini Saya yakin ini gak akan Kelontang lagi Serius Paling kalau kelontang Sekali doang Karena ini Speednya Disesuaikan dengan Jenis tamianya Atau mini 4WD nya Nah Kalau Zaman sekarang nih Kalau lu beli Beli tamnya Zaman sekarang Itu lu udah dapet Dinamo coy Ya Udah dikasih dinamo Ada tulisannya gak disini Oh ini Ternyata Desain kontes Ya kan Mana ya Ada tulisan Termasuk dinamonya Harusnya ada sih Ternyata Ya ternyata Bener ya ABS resin Ya kan Ini belum karbon Masih ABS resin Mana ya Ada tulisannya disini Nah Ini dia Kalau zaman sekarang Udah enak coy Udah dapet Motor Atau dinamo Tapi kebanyakan ya Setau gua Itu dinamo tengah Atau dinamo Double shaft itu Produknya semuanya Dari SMC Ini dapetnya SMC Bukan Mabuchi Kalau Dinamo single shaft Kebanyakan sekarang Dari Mabuchi Karena lebih kencang Daripada produk Dari SMC Oke Perbedaan lain Nah Perbedaan lain Yaitu Di Ketebalan boxnya Bedanya Zaman dulu Dan sekarang Lu bisa lihat nih ya Tuh Gila Dulu tipis coy Lebar Apa Panjangnya berapa Panjangnya sama sih Kayaknya Panjang sama Lebarnya Lebarnya 2 cm Ini kayaknya 3 deh Lebih tebalan dikit Lu bisa Ngebedain nih Kebanyakan Tahminya zaman dulu itu Boxnya Backgroundnya putih Sekarang ada yang hitam Hitam bergradasi putih Kalau yang sekarang ya Tuh Lu bisa lihat bedanya Ketebalan boxnya Ini kan Ketebalan boxnya ini Karena ini sih Runner dari ininya Terus Kalau kita buka nih Nah Apalagi ngebedain Selain dinamo Pamp plastik Ya Atau Ketersediaan lain Yang gak ada bedanya ya Sekarang yang gak ada bedanya dulu Yang gak ada bedanya adalah Kertas ini Meskipun ini usianya Udah 23 tahun Nggak tahu nih Beneran 23 tahun Karena yang gue lihat ini Tadi tahun 1999 Kertas Kertas Warninya sama ya Tuh Kalau ini sedikit menguning Kalau ini masih baru banget Ini Nah sekarang Kembali ke perbedaan Perbedaan Yang berikutnya adalah Dekal Atau sticker Kalau zaman dulu Dekalnya itu Lebih sedikit Ya kan Aku baru tahu nih Ini Ternyata tulisan V-projectnya itu Ditaruh di velok Cuman gue gak mau masalah Males Mending gue paint aja Nah Dekal Ya Dekal zaman dulu Lebih sedikit Cuman ada 13 Ya Cuman ada 13 part Kalau ini Kamu tahu gak Sampai berapa part nih Ya kan Sampai 31 part Tuh Lu bisa ngebedain tuh Ya Dekalnya ada Ada berapa part Nah Instruksi manualnya Nih Lu bisa lihat Instruksi manualnya itu Lebih tebel Karena disini Perakitannya itu Lebih Apa Jauh lebih sulit Daripada lu Ngerakit VS Itu sangat basic Jadi lu Kalau mau bikin tutorial Merakitamnya Usahakan pake yang VS Kalau gak VZ Itu Soalnya yang Paling basic Ya paling gampang Dirakit Nah Ini Tuh Ini bisa lihat deh ya Kan Basic-basicnya tuh Basic Assemblingnya Ya maksudnya Lu bisa lihat lah Tuh Ya kan Jadi ini bener-bener Sangat basic Ya Bisa dibilang Sangat basic Sasis VS ini Ya kan Untuk pemudakan Gua dalam Gua dalam Ngerakit Dan kalian yang mau Ingin Merakit Tamiya juga Gunakanlah VS Sasis Nah Itu aja guys Perbedaan Tamiya jaman dulu Dan Tamiya jaman sekarang Bedanya cuman Beberapa doang ya Dari Ketersediaan Dinamo Ya kan Terus ada Apa lagi ya Jumlah Dekal Ketebalan Dus Dan Bahan plastik Itu doang bedanya Ya kan Tapi Kalau Gue saranin ya Kalau lo yang Gak punya Dinamo Untuk lo yang pertama kali Beli Tamiya Usahakan lo beli yang udah Dapet Dinamo Karena Waktu itu gue Dikasih tau Amang abang yang Beli Abang-abang yang Di Dolphin itu Gak dapet Mesin bang Kayak gitu Berarti gak dapat Dinamo dong Bener-bener kaget Ya kan Harganya cukup murah Ini 130 Ini 165 Tapi lo Mending yang ini aja Karena udah dapat Dinamo Dinamonya lebih bagus Dan Daripada lo beli yang KW Apalagi lo beli Baterai yang Sekali pake Gue saranin Beli yang ini Udah dapet Dinamo Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih